Sebanyak 30 orang digelandang ke Polres Jakarta Utara dalam operasi kilat jaya yang digelar di sejumlah tempat pada Senin 27 Februari. Mereka yang ditangkap terdiri dari preman dan para penjudi. Dalam operasi ini, jajaran Polres Jakarta Utara mengerahkan puluhan petugas dan berlangsung kurang maksimal. Diduga sebelum dilaksanakan operasi ini sudah bocor. Indikasi tersebut terlihat saat petugas menyisir kawasan terminal bus Tanjung Priok yang disinyalir tempat berkumpulnya para preman dan sarang perjudian. Namun mendadak daerah tersebut terlihat sepi. Tidak terlihat kumpulan pemuda yang biasanya nongkrong sambil berpesta miras di setiap sudut area stasiun kereta Tanjung Priok dan terminal. Di kawasan ini petugas hanya menemukan lapak perjudian. Petugas selanjutnya bergerak ke arah Celincing. Di sebuah rumah berlantai 2 yang berlokasi di jalan raya Celincing Koja, polisi melakukan penggebekan. Belasan pria tua yang tengah berjudi remi langsung digelandang petugas. Sementara itu dalam operasi yang sama di gelar Senin 27 Februari, petugas Polres Jakarta Selatan mengamankan 15 preman. Dalam operasi tersebut petugas menyita 4 senjata tajam. Satu airsoft gun jenis FN, satu buah pintu tralis besi, satu sepeda motor, satu mobil, lima buah HP, tiga lembar rekapan togel, dan uang tunai Rp190.000. Para tersangka terlibat kasus pencurian, pengeroyokan, perjudian, dan penganiayaan. Dari Jakarta Utara dan Selatan, Yahya Abdul Hakim dan Nopri Haji, Poskota TV melaporkan.